Selamat malam, Smallish Nurse. Di malam hari ini, Senin 11 Desember 2023. Tidak berasa ya, dua minggu lagi kita akan segera berjumpa dengan tahun yang baru begitu. Apakah target-target Anda di tahun 2023 ini sudah terselesaikan, sudah rampung dengan apik gitu ya, sehingga Anda siap untuk menyambut target-target baru di tahun 2020. Nah, pas sekali malam hari ini topik kita sudah masuk ke bab ke-19, Sales Leadership atau Kepemimpinan Penjualan. Mungkin bagi Anda para leaders atau sales manager, boleh sekali menyimak obrolan malam hari ini. Bisa simak kami via streaming lewat Jukes atau mungkin video.com atau juga bisa menyaksikan kami langsung ya live di YouTube Smart FM. Karena satu jam ke depan, Maria bersama dengan Leadership Coach and Organisational Culture Consultant Pak Eloy Zaludhu akan menginspirasi dan memotivasi Anda. Selamat malam, happy Monday dan juga semangat Pak Eloy. Yes, selamat malam dan tetap semangat pagi, pagi, pagi Mbak Maria. Semangat pagi Pak Eloy, dua minggu kita tidak berjumpa begitu ya. Mungkin kabar Pak Eloy, apakah saking sibuknya nih? Apa saja sih boleh di-update tentang kesibukan dua minggu ini? Benar sekali, benar sekali. Mohon maaf, Senin yang lalu saya ada training di BCA dan Madland sehingga tidak bisa mengajar waktu untuk mengisi. Tetapi syukur Alhamdulillah rekan saya, Pak Agus Yawono CTM, mengisi ya Senin lalu dengan Artificial Intelligence dan TML. keren banget dan malam ini, bahkan selama minggu ini saya juga training untuk PLN Icon Plus bersama para manajer sehingga level VP, Vice President. Seru banget Mbak Maria dan tentu saja penuh semangat. Temanya tentang buku LHCT, jadi persis itu temanya. Leadership Habits and Culture Transformation. Tadi, hari ini ya untuk batch pertama, full, kita membahas ya tentang bagian keempat dari buku LHCT, bagaimana para VP dan level manager mewariskan budaya organisasi. Yang mana PLN Icon Plus kan BUMN ya, memiliki nilai inti budaya, sharp values-nya itu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Nah, Mbak Maria dan smart listeners, sahabat TML dimanapun berada, membangun budaya perusahaan itu kan ada tahapannya. Jadi tidak cukup diberikan oleh Bapak Presiden, oleh Menteri BUMN tentang akhlak ini, tetapi justru tantangan terbesarnya adalah bagaimana akhlak itu betul-betul dipahami. Itu tahap yang pertama, no. Semua insan, mereka sebut ikoners, itu tahu tentang apa itu akhlak, apa definisinya, perilaku-perilakunya, do and don'ts-nya. Kemudian pertanyaannya, apakah dipraktikan di dalam pekerjaan sehari-hari? Khususnya pada saat tidak seorang pun yang melihat, karena itulah salah satu inti dari budaya organisasi. What you do when no one see. Apa yang dilakukan oleh anggota tim, ketika manajer-manajer VP-nya itu sedang training selama dua hari, ya kan? Jadi ini adalah pola pikir dan sikap seluruh pegawai BUMN yang perlu terus dibangun. Dengan demikian, akhlak itu betul menjadi budaya yang sudah terinternalisasi dalam cara kerja. Dan kebayang ya, kalau saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, seluruh pegawai BUMN, kementerian, ASN itu bisa menghidupi akhlak dan berakhlak, itu pasti akan membawa keberkahan bagi bangsa ini. Jadi seperti itu, Mbak Maria. Yes, berarti memang apakah ada keterkaitannya tadi kesibukan Pak Ella yang membahas mengenai kepemimpinan dan juga budaya organisasi, apalagi dari para pekerja di perusahaan pemerintahan. Apakah ini juga menjadi bagian yang penting Pak Ella dalam bidang penjualan kalau kita sambungkan dengan topik kita malam hari ini? Banget, banget. Makanya di dalam buku LHCT, bab yang ke-19 ini secara sengaja, saya memang menaruh sales leadership sebagai salah satu dari sembilan prinsip dan praktik kepemimpinan terbaik di dunia yang saya suka. Kenapa? Karena tadi di Instagram saya, di media sosial yang lain juga, saya upload. Dan saya mengatakan, no selling, no money. No money, no business. Jadi kalau tidak ada penjualan, ya nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, ya nggak ada bisnis. Sehingga, dan kita pernah bahas ya, bahwa everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh bangun ditentukan oleh kepemimpinan. Sehingga kepemimpinan penjualan itu menjadi sangat penting. Dan Mbak Maria, bagi para pendengar, smart listeners yang mengikuti karir saya sejak tahun 2005, itu memahami bahwa topik sales merupakan salah satu menu utama pelatihan yang kami berikan dan terus kembangkan. Apalagi di bulan Desember seperti ini ya, dan nanti kick off banyak perusahaan di bulan Januari dan Februari, itu banyak berbicara mengenai penjualan, bagaimana bisa mencapai target penjualan yang semakin tinggi di tahun 2024. Jadi, yes, ini penting sekali. Bahkan, klien-klien kami juga tahu ya, bahwa kita bahkan ada yang namanya itu SWMC, Sales Warrior Military Camp. Saking seriusnya saya membahas mengenai penjualan ini. Dan ini sebenarnya Mbak Maria, sekali lagi ya, semua materi training yang saya siapkan, dan buku-buku yang saya siapkan, itu saya siapkan pertama kali untuk diri saya. Buku-buku motivasi itu karena background saya tidak mendukung saya untuk bisa menjalani hidup yang lebih baik. Karena saya tidak punya informasi, referensi yang bisa menolong ke sana kan. Karena dari keluarga yang terbatas sekali, dimulai dari kemiskinan yang begitu terasa ya. Tapi kemudian setelah saya menuliskan buku saya yang pertama, yang judulnya itu Life Success Triangle, saya kemudian berpikir, saya mesti belajar dan mesti mengajarkan mengenai sales. Maka saya menuliskan buku Sales Warrior, dan Alhamdulillah itu kemudian menjadi buku yang sangat disukain oleh banyak klien, dan training-training itu bertahan sampai hari ini. Jadi, sales leadership atau kepemimpinan penjualan merupakan salah satu keterampilan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan. Mbak Maria, di tengah tantangan ekonomi, serta disrupsi teknologi dan persaingan bisnis yang semakin menggila, dan keterampilan ini bermanfaat untuk memimpin tim penjualan yang tidak hanya para millennials, tetapi sekarang Gen Z sudah masuk di dalamnya, sehingga cara kepemimpinan yang lama, itu nggak bisa lagi dipakai untuk Gen Z ini, sehingga mesti terjadi transformasi di dalamnya. Demikian Mbak Maria. Oke, dan ada juga banyak yang mengatakan bahwa penjualan di era-era tahun sekarang ini sangat sulit begitu ya, disrupsi teknologi, ekonomi global yang semakin memanas begitu ya, apalagi ini adalah tahun-tahun politik gitu. Bagi sales leadership, ini sangat penting sekali ya, untuk bisa memimpin dan juga meng-guide semua target-target yang mungkin akan dirampungkan di tahun depan, atau mungkin akan diset di tahun depan, dan juga apa sih sebenarnya itu sales leadership, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya Pak Eloy. Kita juga undang-undang bisnis untuk bisa bergabung bersama kami, boleh kirimkan pertanyaan Anda atau komentar pendapat di 0812-112-959 atau sematkan komentar Anda di live YouTube. Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zalutu, segera kembali. kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalutu. Smart Motivation. Saat ini kita hidup di era yang penuh dengan tantangan small listeners, banyak sekali persaingan bisnis, tantangan ekonomi, serta disrupsi teknologi begitu ya, yang haruskan kita terus meng-upgrade diri dan juga beradaptasi, apalagi bagi Anda para sales begitu ya, harus bisa pintar-pintar begitu ya, bagaimana untuk bisa menghasilkan cuan yang baik bagi perusahaan Anda. Tapi dibalik sales yang sukses juga pasti ada leaders yang baik dan juga cekatan begitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, mungkin Pak Eloy akan sedikit memberikan definisi, apa sih sebenarnya sales leadership itu Pak Eloy? Yes! Ini keren banget sih ya. Jadi ada dua kata, yaitu kata sales dan kata leadership kemudian digabungkan. Nah karena itu kita bahas dulu dong, berarti sales itu apa? Dan yang menarik Mbak Maria, saya keliling Indonesia ini training sales sejak tahun 2005, dan saya bertanya kepada para peserta, what is selling? Selling itu apa sih? dan mereka umumnya menjawab ya penjualan, menjual, which is true, itu benar terjemahan dari selling adalah jualan, menjual. Tapi definisinya apa? Karena kalau definisinya kita nggak paham, maka kita akhirnya juga tidak terlalu yakin di dalam kita menjalaninya. Jadi saya melihat dari Merriam Webster's Collegiate Dictionary, ini adalah satu kamus yang sangat saya sukain, saking saya sukainnya, saya kemudian membangun konsep sales warrior itu, inspirasinya dari definisi ini. Jadi Merriam Webster's Collegiate Dictionary bilang, selling adalah usaha atau tindakan. Itu-itu tahap pertama, usaha atau tindakan. Artinya, teman-teman yang menyatakan diri orang sales, nggak boleh malas-malasan. Harus ada usaha, ada tindakan, harus ada endurance, pantang menyerah, dan itu tadi berhubungan dengan Mbak Maria bilang, tantangannya semakin hari, semakin menggila ini. Sehingga, ada usaha, ada tindakan. Itu yang pertama. yang kedua, dalam membujuk atau mempengaruhi orang lain. Jadi itu tahap yang kedua, convincing others, membujuk, mempengaruhi, influencing siapa? Ya customer kita. Dan yang terakhir adalah, agar melakukan suatu tindakan, atau menerima suatu ide. Melakukan suatu tindakan, apa itu? Ya ketika dia akhirnya pergi, ya kekasir dan bayar. Atau, membayar DP, down payment-nya dia bayar. Atau, ya menerima suatu ide. Artinya, kan yang namanya penjualan itu, tidak selalu jual barang. Bisa juga jual ide. Artinya, bagi seorang pria, yang menjual ide kepada seorang wanita, untuk berpacaran, dan kemudian menikah, dan wanitanya mengatakan, yes, I love you too, let's get married. Maka berarti dia baru selesai, ngapain? Berhasil jualan. Sama seperti seorang karyawan, yang kemudian di interview, dan perusahaan menerima dia, karyawan ini baru berhasil, untuk ngapain? Untuk menjual diri, tanda kutip, sehingga diterima di perusahaan itu. Tapi ngomong-ngomong, perusahaan si interviewer, juga baru saja, berhasil menjual perusahaannya, sehingga si calon karyawan, mau bergabung dengan perusahaan itu. So, ada tingkatan, ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah usaha atau tindakan. Maka di dalam sales warrior, biasanya saya mengajarkan, dan saya menyampaikan, lampaui batasmu. Itu push your limit. Itu yang saya sebut sebagai, the spirit of sales warrior. Ini adalah spirit, semangat seorang sales elite. Apa itu? Lampaui batasmu. Ketika kita mengatakan, aduh tahun depan, tahun politik, mana mungkin sih kita bisa jualan. Ini yang saya maksudkan, lampaui batasan pikiran ini. Karena kalau sudah mengatakan, tahun depan tahun politik, nggak mungkin kita bisa mencapai target penjualan. Maka, energi kita, itu langsung drop. Pasti. Dan yang kedua adalah, tadi, membujuk atau memengaruhi orang lain. Bagaimana sih kita membujuk dan memengaruhi orang lain? Maka di dalam sales warrior, saya menyebutnya, CCS, Customer Centric Selling. Kita hanya bisa memujuk dan mempengaruhi dengan benar. Kalau kita mau mulai dari, tujuan utamanya adalah, memberikan yang terbaik kepada customer kita. Customer Centric Selling. Penjualan itu, pusat pelayanannya adalah, bukan untuk kita sekedar capai target, tetapi untuk justru memberikan kepuasan, dan kesejahteraan, kepada nasabah, atau kepada customer kita. Nah, itu yang saya sebut sebagai rave, di dalam konsep sales warrior. Rave adalah relationship and value for engagement selling. Tahun depan, kita setelah membahas mengenai LHCT, kita akan masuk series yang terbaru, mempersiapkan buku saya yang berikutnya. Judulnya adalah selling is service, and service is selling. Jualan itu adalah pelayanan. Pelayanan itu adalah penjualan. Itu yang kita harus bahas, dan yang terakhir adalah tadi. Bicara mengenai, membujuk ya, dan kemudian, akhirnya si calon nasabah, atau konsumen kita, melakukan satu tindakan, atau menerima suatu ide, itu yang saya sebut sebagai, lampaui batasmu, beri solusimu, dan rai targetmu. Rai target itu, ya tentu saja, untuk kita mendapatkan target-target yang sudah ditetapkan. Nah, satu kalimat berikutnya, Mbak Maria. Ini sepertinya semuanya adalah, too good to be true. Terlalu, oh masa sih, maka memang di dalam sales warrior, itu ada tagline, yang selalu kita katakan, apa itu? Selling, bisnis is a game. Bisnis is a game. Bisnis itu, coba ayo kita lihat, bisnis itu adalah sebuah permainan. Bukan main-main, bukan. Tetapi harus dilihat sebagai sebuah permainan. Dan ada kalimat berikutnya, sometimes you win, sometimes you learn. Kadang, kita dapat tuh project. Kadang, kita harus belajar lagi. Tapi tidak ada yang namanya fail, tidak ada yang namanya gagal. Yang ada itu adalah, ya kita belajar lagi. Kenapa kok klien saya, yang kemarin tidak mengambil dari saya? Kenapa kok klien saya yang kemarin, mengambilnya dari orang lain? Wah, mungkin produk kita kualitasnya kurang. Atau kualitasnya bagus banget. Mungkin pendekatan kita, yang ternyata tidak convincing. So, itulah kenapa, kemudian, sales leadership ini penting sekali. Karena memang, memang, dari pengalaman kami, tim sales itu, keberhasilannya sangat ditentukan juga, oleh para pemimpinnya. Demikian, Pak Maria. Yes, oke, berarti, apakah, ada, beberapa faktor-faktor, gitu ya, nggak cuma dari luar, terkadang, penjualan ini, gagal Pak Eloy. Apakah dari dalam diri, salesnya ini sendiri, juga ada faktornya, yang mempengaruhi? Very good. Bahkan, saya pernah membaca, satu hasil survei, bahwa, alasan, oke, nasabah, atau alasan konsumen, membeli, 25 persennya itu, adalah, karena dirinya, si, si sales person itu. Well, 75 persennya apa? Well, 75 persennya tentu saja. Ada hubungannya dengan, kualitas produknya. Ada hubungannya dengan harga. Ada hubungannya dengan, deliverynya. Ada hubungannya dengan, fasilitas yang ada, kalau dia jual properti, dan seterusnya, dan seterusnya. tetapi, yang namanya, 75 persen itu kan, given. Itu semua orang sales juga, mendapatkannya kan, seperti itu. Iya kan? Jual produk itu, tapi kenapa kok kemudian, jual produknya sama, harganya sama, fasilitasnya sama, tetapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Berarti, ada urusannya dengan diri, si sales person ini. Dan itulah yang tadi, 25 persen. So, saya tuh ada satu, judul training, yang biasa kita jalankan. Namanya, secrets to selling, when no one is buying, rahasia menjual, ketika tidak ada, seorang pun membeli. Nah, ini sebetulnya berbicara mengenai, marketing dan selling. Dan ini seringkali, teman-teman sales, tidak bisa membedakan, antara marketing dengan selling. Ini dua hal yang berbeda. Kadang, teman-teman sales itu ya, menjalani, tadi tiga hal. The spirit of sales war, semangat, 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 lampaui batas. Mereka punya namanya CCS, customer centric selling. Mereka bisa membangun relasi, memberikan value kepada customer. Dan bahkan mereka punya teknik-teknik penjualan, tetapi ternyata tetap juga tidak berhasil dalam dunia penjualan ini. Kenapa? Ternyata dari sisi marketingnya ada yang salah. Nah, marketing itu berbicara mengenai strategi, berbicara mengenai STP, segmentasi, dan targeting positioning. Dan berbicara mengenai 4 sampai 7P. Ini panjang ceritanya, tapi intinya adalah, yes, teman-teman sales warrior, sales elite, sales champion, itulah yang dibutuhkan di tahun 2024. Karena kalau enggak, orang sales biasa, enggak akan mungkin bisa bertahan, Mbak Maria. Persaingannya gila. Dan disrupsi teknologi, membuat banyak orang akhirnya bertekuk lutut dan menyerah. Denikian, Mbak Maria. Ya, sebanyak yang sales yang saat ini ketakutan gitu. Apalagi kemarin di pertengahan, kita sudah mulai agak sedikit menanjang. Ini di akhir tahun ini agak menurun lagi, karena isu-isu COVID muncul lagi. Kita ada ketakutan. Bagaimana nih melihat tahun 2024? Nah, di dalam buku LHCT, Pak Eloy ini menulis tentang 7 atribut atau kebiasaan sales manager yang efektif. Nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Semua listeners tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Pak Eloy Zalukuh di topik kita malam hari ini, bab ke-19 dari buku LHCT, Sales Leadership, dan tadi Pak Eloy sudah menjelaskan bahwa mungkin bagi Anda beberapa sales yang merasa bahwa sudah usaha, sudah bertindak, sudah menemukan ide-ide yang segar, tapi kok jualannya masih kosong, jualannya tidak naik-naik. Apakah ini yang salah marketingnya ataukah mungkin leader Anda yang tidak bisa mengarahkan Anda dengan baik begitu ya. Dalam buku LHCT, Pak Eloy ini menulis tentang 7 atribut kebiasaan sales manager yang efektif. Seperti apa saja Pak Eloy, silahkan. Mungkin ini bisa membantu para leader atau para sales begitu ya, untuk mencolek sedikit leadersnya. Ayo, silahkan. Yes, yes. Terima kasih Mbak Maria. Saya sampaikan dulu di awal ya, bahwa pembahasan kita ini bukan memberikan bahan salah menyalahkan tunjuk jari untuk teman-teman salesperson di luar sana, yang kemudian ketika tidak capai target, maka yang menjadi sasaran kesalahannya adalah para sales manager. Tidak begitu. Tetapi karena memang kita sedang berbicara mengenai buku leadership yang saya tulis, dan salah satu pembahasannya adalah sales leadership. Maka betul, ada hasil penelitian, jadi kita lihat saja hasil research. Ini dilakukan oleh Steve Martin dan menuliskannya di Harvard Business Review bahwa 69 persen orang sales yang melampaui target tahunan. Jadi melampaui, jadi target tahunannya itu dicapai, bahkan terlampaui. Lalu itulah yang kemudian diwawancara, dan bukan hanya 100-200 orang, seribu orang itu kemudian diwawancara. Yang kemudian hasilnya adalah mereka mengatakan mereka itu memiliki, bisa berhasil itu karena mereka memiliki sales manager yang hebat. lalu kemudian Steve Martin merangkum semua hasil penelitian ini menjadi tujuh atribut, tujuh ciri-ciri, tujuh kebiasaan orang-orang sales yang hebat, sales manager yang hebat, yang kemudian menolong anggota timnya juga menjadi hebat. Nah ini sales manager dimanapun berada, dengarkan baik-baik, karena ini menjadi referensi kita masuk ke 2024. Yang pertama Mbak Maria adalah target fixation. Dalam bahasa Indonesia-nya, memiliki target yang mendalam. Jadi sales manager yang paling efektif itu, ternyata dari hasil penelitian Steve Martin, digerakkan oleh target atau tengkat waktu. Kan ada sales manager ketika nanti ini, diberikan target yang baru. Kan masuk 2024. Langsung yang muncul dalam pikirannya adalah, ya tinggi banget. Mana mungkin. Nah ini kemungkinan besar, tidak bisa membawa timnya meraih target penjualan. Kenapa? Dia sendiri gak suka target gitu loh. Apalagi target yang dinaikin di 2024. Udah kepresan. Udah keperankan, kan anggota timnya pasti juga akan ikut-ikutannya. Jadi, dibandingkan manager rata-rata, 19 persen sales manager lebih baik dalam hal disiplin diri. 20 persen lebih baik dalam hal kemauan untuk berhasil. Dan 27 persen lebih baik dalam aspek fokus pada prioritas. Mereka melatih tim untuk mengesampingkan semua hal lainnya. Serta memblokir gangguan. Dan menghindari berita negatif yang mungkin melemahkan semangat. Ini penting banget bagi seorang sales leader. Ini kan tadi dulu. Kita mengikuti berita. Lalu kita melihat status media sosial rekan kita. Dan kita bisa mendapatkan informasi negatif tentang 2024 yang bisa membuat ekonomi terganggu. Dan itu bisa mempengaruhi pikiran para sales, kan? Nah, inilah salah satu tugasnya si sales manager. Apa itu? Minimal balancing dengan memberikan training-training yang memberikan hal-hal positif. Atau informasi-informasi yang lebih positif. Karena kalau tidak, where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi mengikut. Ini salah satu bagian tugas dari sales manager. Mereka menjaga anggota tim tetap fokus dan bergerak maju dengan perasaan, wow, urgency. Mendesak. Harus capai target. Terlepas dari keadaan apapun. Nah, itu baru yang pertama, Mbak Maria. Jadi, target. Suka target. Maka nanti ketika menerima target baru dari top management, berhati-hati. Embrace target itu. Dan yakin dengan kerja keras, doa dan upaya, bisa-bisa. Pasti bisa. Demikian, Mbak Maria, yang pertama. Yes, yang pertama, jangan sampai jadiin beban begitu ya. Ketika sudah mendapatkan target itu dari atasan, Anda juga harus bisa siap dan menerima dan juga memberikan energi yang baik untuk timnya begitu ya, Pak Eli. Oke. Yes, oke. Kita lanjut di tips yang kedua. Yang kedua, comment instinct. Comment instinct itu ya, mengenai instinct ya, ketegasan ya. Jadi, sales manager yang paling efektif itu memimpin dengan penuh ketegasan. Ia menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan. Ya, kan memang tekanan di dalam dunia penjualan ini dahsyat sekali. Coba teman-teman di insurance nih. Ini beberapa waktu ini saya dapat undangan dan nanti 7 Januari juga dari industri insurance, lalu dari banking. Waduh, kita bicara mengenai farmasi, kita bicara mengenai otomotif dan seterusnya. Jadi, butuh ketegasan seorang sales leader itu. Ya kan? Ia menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan persaingan antara teman serta keinginan mendapatkan perhatian dan penghargaan untuk menghilangkan rasa puas diri. Ia mendorong tim ke tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Hingga 75% dari Steve Martin tadi ya, 75% sales manager yang berkinerja tinggi. mengaku bahwa tenaga penjual mereka diukur secara konsisten dan dituntut bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian target mereka. Intinya apa? Jadi, tim sales, rekan-rekan sales leader, jika Anda tidak memonitor aktivitas penjualan tim sales Anda, lupa tentang result. Jadi, ketegasan itu salah satunya apa sih? Praktisnya apa sih? Memonitor. Dan itu konsisten dimonitor. Makanya tadi, 75% sales manager, sales leader yang berhasil membawa tim yang menjadi juara. itu apa? Mereka secara konsisten itu yang menuntut anggota timnya untuk bertanggung jawab mencapai target penjualan. Wah, memang. Betul. Nanti ada seni. Jangan sampai tuntutan, tuntutan, tuntutan. Akhirnya teman-teman Gen Z, teman-teman millennials langsung WA dan mengatakan begini. Maaf ya Pak, saya mengundurkan diri. Itu seni. Itu seni. Tapi jangan sampai juga gara-gara kita takut anggota tim kita berpindah ke lain hati atau mengundurkan diri. Akhirnya kita sembarangan aja terseradah. Lu mau kerja ya kerja. Mau mencapai target ya tercapai target. Mau kanvasinya ayo. Mau prospektingnya ayo. Enggak juga. Enggak bisa. Karena ternyata kunci yang kedua adalah tegas di dalam melakukan monitoring dan menuntut tanggung jawab supaya sales team melakukan proses penjualan memang caranya tentu saja ada seninya. Itu tips yang kedua Mbak Maria. Yes, tapi tadi menarik seperti yang dikatakan Pak Eloy bahwa ini menjadi si malakamah sendiri ya bagi sales manager gitu ya. Kalau terlalu tekan terlalu dipuls nanti yang ada para timnya ini jadi kayak merasa tertekan ke pressure kemudian ujung-ujungnya adalah minta resign begitu. Lalu bagaimana sales manager memberikan batas tekanan tapi tidak terlalu menekan gitu Pak Eloy. Makanya tadi saya bilang Sunny dan saya menemukan di lapangan teman-teman sales manager atau sales leader itu terbagi justru di dua kutub tadi yang pertama tegas banget kaku sekali dan akhirnya anggota tim mereka rontok tetapi di selain sisi ada juga teman-teman sales manager yang terlalu permisif gitu loh jadi akhirnya bukan hanya malas monitoring sales aktivitas anggota timnya tetapi bahkan ada yang takut karena takut apa takut mereka resign nah itu kenapa kemudian ya harus belajar kan mengenai leadership itu nanti di bawah ada kita bicara 4C yang harus dilakukan oleh sales manager supaya kemudian buah si malakama ini bisa dibereskan seperti itu kita lanjut dulu ke poin yang ketiga Pak Eloy silahkan yang ketiga dari penelitian dari Steve Martin ini hiring ability hiring ability itu berarti apa ya kemampuan merekrut tidak semua sales manager itu mendapatkan kesempatan merekrut langsung anggota timnya ada yang di drop dari pusat kan ya tetapi banyak juga yang mendapatkan kesempatan untuk ikut di dalam wawancara nah sales manager memiliki kemampuan merekrut tenaga penjual yang berkualitas untuk apa ya menentukan tercapai atau tidaknya target penjualan nah ini 72% dari research tadi sales manager berkinerja tinggi memberi nilai sangat baik atau di atas rata-rata tentang tim penjualan yang mereka kelola dibandingkan 54% untuk sales manager yang bekerja buruk artinya apa jadi sales manager yang berhasil itu mereka berhasil mulai dari mana waktu merekrut dan tentu itu pengalamannya yang mengajarkan para sales manager hebat ini ketika mereka bertemu dengan calon anggota timnya itu mereka bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membawa mereka memahami bahwa ini ini anggota tim yang kemungkinan besar ini akan berhasil ya itu memang pengalaman dan jam terbang tetapi bahkan sales manager yang baru-baru pun bisa belajar nah itu yang ketiga yang keempat intuisi penjualan intuisi seorang sales manager memperoleh intuisi yang tajam dari pengalaman praktis tentunya ini jam terbang lagi melakukan penjualan di lapangan termasuk keberhasilannya meraih target serta pengalaman memimpin pasukan penjualan ini semua berhubungan langsung dengan tingkat kesuksesan yang diraih intuisi 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 itu apa ya tadi intuisi termasuk ketika merekrut anggota tim intuisi ketika melihat arah ekonomi ke depan kira-kira nasabah yang sedang di prospek ini ini memang bukan hanya punya kemauan untuk membeli barang tetapi juga punya kemampuan ini intuisi-intuisi yang sebetulnya bisa dilatih Mbak Maria walaupun latihan itu umumnya juga sangat membutuhkan jam terbang itu itu intuisi dan yang kelima berorientasi ya tadi di atas berbicara mengenai monitoring atau kontrol sales manager yang paling efektif memantau secara ketat agar tim penjualan menerapkan dan mengikuti proses penjualan nah sekali lagi ini monitoring 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 pemimpin penjualan terbaik berusaha mengendalikan perilaku harian tim penjualan wah kalau dikendalikan mana ada yang mau sekali lagi ini ada seninya nanti kita lihat di bawah ada 4C sebanyak 43% sales manager berkinerja tinggi menyebut bahwa penjualan mereka dipantau dan diberlakukan secara ketat atau otomatis dibandingkan 25% sales manager berkinerja buruk jadi ini controlling memang ada monitoring memang dan tadi kembali lagi buat si Malakama mana mau sih ada orang-orang sales mau dikontrol jangan dibayangkan kontrol itu kita seperti mengontrol robot tidak yang filosofinya adalah monitoring review itu membawa memastikan sesuatu dieksekusi apapun yang tidak direview apapun yang tidak dikontrol itu tidak akan dieksekusi dengan baik tetapi tentukan kita pernah membahas Mbak Maria ada yang namanya situational leadership artinya apa itu bagi orang-orang sales yang sudah dewasa bagi orang-orang sales yang kompetensinya dan karakternya baik oh dia gak mau dikontrol dia maunya apa justru diberikan delegasi nah ini bagian dari seni yang kita bicarakan ini adalah khususnya teman-teman sales yang justru memang poor performance mereka itu tidak memberikan hasil yang baik atau baru bergabung maka tentu saja monitoring dan controlling itu tetap dilakukan tapi sekali lagi tunggu ada 4 C di bawah untuk nanti membuat kita itu tidak jatuh pada dua kutub ekstrim yang akhirnya permisif atau yang satu ketat banget yang membuat anggota tim kita rontok demikian Mbak Maria 4 C ini adalah kunci jadi pastikan Anda menyimak perbincangan ini hingga akhir Small Listener Smart Motivation segera kembali kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Smart Motivation Business and Inspiration kita masuk ke sesi terakhir dalam Smart Motivation di topik kita malam hari ini bab ke-19 dari buku LHCT Sales Leadership dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail tadi kunci tempat Pak Eloy Maria mau bacakan dulu pendapat-pendapat yang sudah masuk di WhatsApp on Air Smart FM ini ada dari Bapak Reza Gunawan Good Topik Coach Salam dari Palembang oke selamat malam Palembang kemudian ada juga dari Bapak Sony Adrian di Jakarta Hai malam Pak Eloy good leader good income hehehe semua cuan yang masuk tergantung leader yang ngarahkan oke baik kemudian ada juga pertanyaan dari Bapak Suranto yang ada di kota Yogyakarta selamat malam Pak Eloy kapan seorang leader harus terjun turun tangan dalam membantu tim dan kapan seorang leader membiarkan timnya juga mengambil keputusan atas prospek yang dia dilingkan silahkan Pak Eloy jawab dulu wow keren banget keren banget pertanyaannya ya tergantung tetapi sebetulnya yang paling penting adalah 4C yang akan kita bahas berikutnya ini karena kalau 4C itu ada maka sales leadernya akan tahu kok kapan saya akan turun dan kapan saya akan membiarkan anggota tim saya berjuang sendiri karena kalau terus ditolong kapan dia dewasa tetapi kalau ketika dia betul-betul membutuhkan dan tidak dibantu dia juga akan berpikir lu sebenarnya itu peduli apa enggak sih nah ini memang mencari waktunya mendingan saya simpan untuk 4C tadi yes oke selangsung saja mungkin kita mulai Pak Eloy dari C yang pertama untuk menjawab oke sebelum saya ke C yang pertama karena tadi saya janjikan ada 7 saya baru bahas 5 ya secara cepat saja yang keempat itu adalah coaching adaptability jadi sales manager yang berhasil dia juga belajar memberikan coaching kepada anggota timnya directing itu berbeda dengan coaching ya jadi coaching itu udah mulai percakapan tuh dan yang terakhir adalah bicara mengenai strategic leadership artinya apa sebagai seorang sales manager dan sales leader yang hebat dia punya strategi dan strategi itu berbicara mengenai apa itu udah lebih luas lagi dari sekedar sales dia mengerti yang namanya minimal STP-nya segmentasi targeting positioning dari produk kita ini apa kalau dia berbicara mengenai produk apakah berbicara 4P atau berbicara sudah 7 8 atau 9P mulai daripada produknya sampai kepada people sampai kepada proses physical evidence dan seterusnya strateginya dia ngerti dan strategi itu berbicara mengenai apa waduh ini memasuki 2024 mereka harus memilih dari 10 sales activity yang akan dikerjakan sebetulnya tuh 5 yang harus kita utamakan apa karena kalau 10-10nya diutamakan itu bukan strategi strategi itu harus memilih dari sekian banyak strategi yang kita lakukan mana sih yang paling utama itu dari hasil penelitian yang ada dan sekarang kita bisa lanjut kepada yang 4C tadi itu Mbak Maria kita mulai dari C yang pertama apa Pak Eloy oke jadi C yang pertama ini ya saya merangkum dari pengalaman menemani teman-teman sales dari berbagai industri sejak tahun 2005 begini ya Smart Listeners banyak loh perusahaan memiliki sales manager yang baik tetapi tidak banyak memiliki sales leader yang hebat dan apalagi sales culture yang baik ini penting jadi sales manager belum tentu sales leader dan kalau punya sales leader belum tentu punya sales culture yang baik tiga-tiganya harus ada jadi sales management sama dengan sales leadership dan sama dengan sales culture ketiganya harus dirancang sesuai kondisi internal eksternal perusahaan apalagi memasuki tahun 2024 saya telah mempelajari bagaimana pemimpin hebat memimpin tim di tengah krisis di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi saat ini dan akan semakin menantang sebagai mereka memiliki kesamaan dan saya menyebutnya dengan 4C yang pertama adalah care care jadi Smart Listeners dan sahabat TML tim penjualan adalah manusia ini dulu nih tidak semua loh bahkan tidak banyak sales manager sales leader yang betul-betul memikirkan tentang kalimat tadi itu tim penjualan pun adalah manusia jadi setiap kali kalau ketemu anggota tim itu selalu nanya mana mana udah closing belum udah closing belum udah closing belum come on gini loh anggota tim kita ini mereka adalah manusia mereka ingin berhasil dalam karir kok they need money they want money mereka ingin hidup lebih baik kok dan mencapai target penjualannya namun mereka juga bisa merasa khawatir dengan masa depannya mereka memiliki masalah kesehatan keluarga bahkan dalam situasi bisa jadi sedang patah semangat dan mau menyerah sebagai sales manager dan kemandian menjadi sales leader pikirkan tiga cara untuk Anda menunjukkan bahwa Anda peduli dan empati kepada anggota tim Anda kalau malam ini sudah terlalu malam besok bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda peduli makanya ketika tadi teman-teman sales manager menekan kalau yang ditekan itu adalah orang yang tahu bahwa Anda peduli untuk dia Anda peduli untuk dia dia tidak akan pergi begitu saja kenapa? karena dia tahu kok tekanan ini bukan karena Anda sebagai sales manager sekedar mau mencapai KPI ke performance indikator Anda supaya Anda kemudian tidak dimarahin di ruang meeting hari Senin yang akan datang tapi mereka tahu Anda peduli untuk orang-orang Anda peduli untuk orang-orang jadi betul hari ini Anda dapat memulainya dan besok atau besok dengan yang paling sederhana misalnya menuliskan kalimat WhatsApp kepada mereka satu per satu khususnya bagi mereka yang Anda tahu sudah berjuang tetapi belum mencapai target penjualannya padahal uang sekolah anak harus dibayar atau maaf ya web kolektor sedang mengejar bahkan cicilan rumah yang besar itu itu wow ternyata lagi problem nih dan Anda bisa menyampaikan I'm praying for you semangat dan sukses ya pasti ada jalan keluar kalau butuh bantuan call me anytime nah hal-hal seperti ini berbicara menempati berbicara mengenai hati sudah tidak hanya bicara mengenai otak yang angka angka so care kalau Anda care maka tekanan yang tadi disampaikan oleh hasil penelitian dari Steve Martin itu kemudian tidak membuat anggota tim kita kemudian buru-buru pergi dan meninggalkan kita itu yang pertama Bapak Maria care yes jangan sampai anggota timnya sedang diinvest tetap dikejar-kejar target gitu ya Pak El exactly persis oke dan yang kedua adalah karakter ya jadi dari care kepada karakter intinya begini semakin banyak sales leader lemah secara karakter dan anggota timnya mereka tahu kok tekanan ekonomi yang sedang kita hadapi menguji karakter setiap orang apakah Anda banyak mengeluh atau banyak bertindak untuk memberi solusi ini hanya dua saja kesulitan itu dan tentangan itu sedang menguji karakter semua sales leader dan banyak sales leader itu kemudian akhirnya komplain terus karakternya lagi diuji tim penjualan ingin mengikuti manajer dan leader yang memiliki karakter yang kuat dong ketahanan mental responsif responsnya positif kerja keras spirit pantang menyerah sekaligus ada integritas disiplin tanggung jawab dan keberanian jangan sampai di tengah-tengah kesulitan ini Anda menghalalkan segala cara anggota tim Anda bisa melihat itu karakter dan yang ketiga adalah kompetens ya care sih care peduli karakter ya bisa lah gue percaya nih saya punya atasan tapi ternyata dia gak kompeten produk knowledge terhadap produk yang baru kemarin itu ternyata dia gak paham kompetensinya itu ya bicara mengenai teknik closing misalnya dia gak punya artinya apa sebagai sales leader sales manager Anda tidak punya pilihan gak punya pilihan Anda harus terus belajar meningkatkan kompetensi kalau hari ini Anda mengatakan saya tidak mau belajar lagi maka sudah sampai di rumah katakan kepada istri kepada anak kepada suami kepada seluruh keluarga yaudah saya saya lempar handuk sudah saya saya gantung raket sebagai seorang sales leader ya kenapa karena ya bagi sales leader yang tidak mau belajar atau secara sirus mengikuti pelatihan yaudah pasti akan dipaksa keluar dari permainan so kompetensi kompetensi dengan digital dengan artificial intelligence yang kemarin dibahas oleh rekan saya Pak Agus itu menjadi sesuatu yang ya kita harus embrace mau belajar lagi dan kalau kita memang tidak bisa ya minimal kita mesti mencari teman-teman yang bisa menolong kita dan yang terakhir nah ini penting banget care-nya bagus karakternya oke kompetensinya terus belajar komunikasi yang keempat kalau komunikasinya lemah juga tadi itu akan sulit untuk menjadi pemimpin sales yang hebat pada akhirnya kepemimpinan adalah tentang relasi dengan manusia lain yaitu tim penjualan kita komunikasi komunikasi adalah kuncinya bangun relasi yang baik dengan mereka ya setidaknya melalui ya kalau memang gak bisa bertemu karena mereka ada di luar kota atau susli untuk bertemu sering-sering dalam seminggu atau sebulan dan virtual online kan kita sekarang bisa terbantu ya ingat coaching adalah kunci peningkatan kinerja penjualan by group coaching dan terlebih one-on-one coaching dan itu salah satu bagian dari komunikasi ketika kita berkomunikasi dengan mereka dilengkapi dengan kemampuan coaching dan counseling dan mentoring itu akan menolong sebagai seorang sales leader sales manager untuk membawa timnya mencapai target penjualan dan meraih prestasi juara seperti itu Mbak Maria yes oke untuk menutup perbincangan di tapi kita kali ini Pak Eloy mungkin closing statementnya sedikit satu menit very good no selling no money no money no business baby dan kalau kita mau meraih kesuksesan di tahun di ujung tahun 2023 dan menuju tahun 2024 semua sales manager harus juga belajar menjadi sales leader dan lebih bagus lagi bangunlah sales culture dan kami banyak membantu klien-klien kami untuk membangun sales culture itu sehingga akhirnya penjualan dan kesuksesannya lebih sustainable demikian Mbak Maria semangat untuk Anda para sales manager dan juga sales team semoga apapun yang terjadi di 2023 menjadikan Anda semakin semangat lagi men-set target di tahun 2024 dan semoga perbincangan ini juga bermanfaat untuk Anda dan bagi Anda yang tertinggal boleh tonton kembali di Youtube Smart FM kapanpun dan dimana saja akhirnya saya Maria Delsa saya Eloy Zaluku we inspire people develop leaders and transform organizational culture sampai jumpa jumpa